Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Yook Coding Oke pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya Bagi teman-teman yang ketinggalan silahkan buka di blog saya yookoding.blogspot.com dan lihat di daftar isi disitu sudah ada banyak list dan kita disini saya ingin melanjutkan tutorial yang temanya membuat web dengan menggunakan php masyarakat leop dan bootstrap jadi tutorial yang sebelumnya kita membuat bagaimana membuat searching pagination dan sorting dengan menggunakan data tabel client site dan pada tutorial ini lanjutannya kita akan membuat tutorial kita akan belajar tutorial bagaimana sih menambahkan font eksternal yang kita download dari internet dan kita includekan ke dalam website kita kenapa saya harus membuat tutorial ini karena pada saat saya membuat tutorial data tabel ini kita bisa lihat disini web kita kan ini disini untuk sortingnya tidak keluar karena data tabel yang tampilannya menggunakan bootstrap ya teman-teman itu dia menggunakan di setting otomatis menggunakan glip icons dan disini tidak ada di internet ini tidak ada font glip icons dan kalau data tabel yang default itu dia menggunakannya image sortingnya menggunakan image tapi yang yang tampilannya bootstrap yang seperti ini bootstrap versi bootstrapnya data tabelnya itu dia defaultnya menggunakan glip icons fontnya dan di template ini kebetulan data jadi kita harus mendownload kemudian kita includekan ke web kita saya sudah mendownload dari internet teman-teman download saja banyak sekali dengan kata kunci seperti ini glip icons seperti inilah intinya ini silahkan di searching di internet banyak saya downloadnya tiga yang pertama ekstensi eot ini kalau tidak salah untuk internet explorer kemudian yang default untuk browser lainnya itu ada dua yang saya download tidak harus semua ada svg ada apa saya cuma ini butuhnya ttf .ttf sama .woff ini saya download dari internet jangan khawatir teman-teman yang males cari di internet di tutorial saya yang ini yang ke tujuh nanti akan saya tambahkan link download yang font ini yang ke enam juga akan saya tambahkan link download data tabel ini sudah saya download dari internet terserah sih dari mana saja yang penting formatnya seperti ini kemudian saya masukkan ke dalam folder fonts dan saya disini saya copykan ke dalam exam htdocs ke director website kita kemudian saya taruh aset disini ya teman-teman tambahkan oke kemudian kita tinggal panggil saja panggilnya tidak di dalam directory web kita yang div maksudnya di index.bhp tidak jadi di template-nya bootstrap jadi di asetnya bootstrap kita akan tambahkan di css-nya bootstrap cara menambahkan font eksternal ke dalam website kita itu di css-nya di aset kemudian css bootstrap css disini kita tambahkan saja terserah mau dimanapun letaknya entah di atas atau di bawah kita tinggal ketikkan add font face ini css-nya seperti ini teman-teman kemudian di dalamnya ini kita tulis font family-nya ini namanya boot kita sendiri kita buat sendiri saya kasih nama glip icon half links glip icon half links kalian sudah ada ini di hidden sama template jadi di setting tidak ada jadi kita tambahkan seperti ini lagi kemudian letak font-nya src url yang pertama jangan lupa karena ini di css kita keluar directory kemudian ke font keluar directory seperti ini titik 2 kemudian font slash glip icon strip strip half link half links regular dot elf yang pertama kemudian kita kopas kita kopas kemudian kita tambahkan yang lainnya dot wuf wuf kemudian formatnya kita kasih wuf kemudian koma url yang selanjutnya kita kopas saja dari sini sampai ini sebelum koma oke kemudian ganti wuf nya menjadi ttf karena kita disini ada 3 teman-teman udah ya ttf wuf ttf disini juga ganti ttf oke loh kalau ttf dia formatnya itu true type oke seperti ini udah seperti ini ya teman-teman kita tadi download fontnya taruh di directory assets font jadi ini sesuaikan letak font jadi teman-teman download font roboto dari internet taruh aja di folder terserah mana kemudian yang penting font family ini ngabur terserah kita menamainya apa nanti kita tinggal memanggilnya seperti ini dengan nama yang kita buat tadi berlaku untuk semua font kemudian jangan lupa letak src url ini sesuaikan dengan letak file kita kalau dia keluar directory seperti ini kita coba kita refresh web kita disini langsung tampil teman-teman kita kontrol shift j tidak ada error berarti sudah benar karena kalau misal lewat jss salah kemudian linknya salah tidak ditemukan kemudian ada jg yang salah tidak akan error di website kita seperti ini tapi errornya akan keluar disini kita kontrol shift j kalau di chrome nanti di console bisa keluar errornya apa oke disini sudah keluar sorting dari icon sorting dari glip icon kita bisa sorting disini oke sudah berjalan sempurna data tabels kita oke tutorial kita yang menambahkan font eksternal ke dalam web kita cukup sampai disini terima kasih banyak telah mengikuti tutorial ini jangan lupa subscribe channel YouCoding yang di youtube ataupun di dailymotion kemudian like dan share juga di facebook atau dimanapun agar YouCoding lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial terima kasih banyak ya teman-teman mungkin tutorial selanjutnya kita akan membuat export excel jadi data ini yang dari database ini akan kita export ke dalam bentuk excel dan tutorial selanjutnya mungkin kita akan menambahkan juga report pdf jadi membuat laporan pdf yang full data cetak semua data dengan menggunakan html atau pdf nanti disana ada looping gabarnya juga kalau yang menggunakan fpdf yang tutorial sebelumnya saya tutorial yang dulu yang menggunakan mysql extension senilama itu tidak bisa looping gambar karena fpdf itu scriptnya full coding php tapi kalau ini nanti kita menekan html to pdf jadi membuat pdf rasa html dan css biasa jadi bisa looping gambar enak kemudian nanti setelah kita cetak semua tutorial selanjutnya lagi mungkin kita akan membuat bagaimana membuat report data pdf report pdf tapi dia tampil per tanggal per tanggal atau memasukkan parameter tertentu jadi bisa di cetak semua bisa di cetak per parameter tadi teman-teman oke cukup sekian tutorial kali ini terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh